Intro Dikutip dari viva.co.id Panglima TNI laksamana Yudhomargono mengeluarkan keputusan untuk melakukan mutasi jabatan terhadap 223 perwira tinggi dan menengah di lingkungan militer Indonesia. Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya? Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa, klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya. Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda. Dalam surat keputusan Panglima TNI nomor 48-1-2023, tertanggal 16 Januari 2023, mutasi jabatan terjadi merata di ketiga matra. Dalam SK tersebut, ternyata Panglima TNI juga melakukan regenerasi kepemimpinan di satuan pasukan khusus, tepatnya di Komando Pasukan Katak. Berdasarkan amatan, dalam SK itu telah dibutuskan bahwa Kompas KTNI Angkatan Laut berganti komandan. Jadi, Komandan Pusat Kopaska diganti dari Laksamana Pertama TNI Yudibra Mantion Nur Sasongko kepada Kolonel Laut Baroyo Eko Basuki. Yang menarik, Kolonel Eko Baroyo ternyata bukan orang baru di pasukan khusus berjuluk pasukan dari neraka itu. Karena sebelumnya, ia adalah wakil komandan pasukan Pusat Kopaska. Laksma TNI Yudibra Menyerahkan Jabatan dan Puskos Pasuka kepada Kolonel Laut Baroyo, karena dalam SK itu dia dipromosikan untuk menjabat komandan Dinas Pengamanan dan Persandian TNI Angkatan Laut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!